Halo sahabat petani dimanapun Anda berada Kali ini saya sedang berada di perkebunan durian sahabat Wah sangat jubur sekali ya sahabat Hampir batang menyentuh tanah sahabat Batang pohon durian ini Ini jenis durian power sahabat Seperti ini Wah sepertinya ini habis di pruning sahabat Bisa dilihat Sayang sekali ya sahabat Kemarin saya tidak berkunjung ke sini Kalau berkunjung ke sini waduh Mantap ini dapat entrance banyak Batangnya sudah lumayan besar Memang belum berbuah sahabat Tapi ini kemungkinan tidak lama lagi Karena umurnya sudah hampir 4 tahun ini sahabat Seperti ini kondisinya Nah ini bisa dilihat sahabat Ini durian Duri hitam dan musangking sahabat Ini yang sebelah kiri Ini duri hitam sahabat Seperti ini Contoh daunnya seperti ini Nah ini duri hitam sahabat Seperti ini duri hitam Kalau yang ini musangking sahabat Bisa dilihat perbedaan daunnya ya sahabat Nah seperti ini Kalau duri hitam agak memanjang Kalau musangking dia Agak pendek ya sahabat Ini masih dalam perawatan sahabat Seperti ini Dibikin Parit-parit Atau kot-kot Supaya Air Nantinya bisa mengalir ke Parit ini sahabat Nah seperti ini Masih dalam perawatan Nah sangat baik sekali ini sahabat Meskipun ini Belum berbuah Ini bisa dijadikan Entres Atau untuk Patang atas Seperti itu sahabat Ini contoh yang Sudah tidak bisa digunakan Seperti ini Ini Sudah ada daun muda Seperti ini Ini ada mata tulang Tapi ini masih Daun muda Jadi Belum bisa Untuk dijadikan Entres Nah seperti ini sahabat Ini Mata tulang sebelah sini Sudah besar sahabat Nah bisa dilihat Nah Sudah sini Nah ini Bisa ini sahabat Nah seperti ini sahabat Nah ini mata tulangnya Sudah membesar Ini Bisa dijadikan Entres sahabat Meskipun Batang Atau pohon ini Belum berbuah Sahabat Seperti itu Nanti Akan sama Dengan Buah ini Ini Durian bawor Sahabat Seperti ini Nah bisa dilihat Daunnya Agak Mengecil Tapi panjang Buat itu sahabat Ini sangat luas ya sahabat Ini nantinya Kalau sudah Berbuah Wah datang aja Kesini sahabat Nanti bisa Menghubungi saya Dan uniknya lagi Sahabat Di sela-sela Pohon durian ini Ada tanaman Kencur Sahabat Jadi Selain Menghasilkan Durian nantinya Akan menghasilkan Kencur Sahabat ini Jadi lihat Pohon kencurnya Sahabat Ini Sangat subur Sekali mungkin Pupuknya ini Sangat banyak Jadi istilahnya Tumpang sari Sahabat